Peringatan Ulang Tahun Pernikahan di Masyarakat Karo Tradisi peringatan ulang tahun pernikahan di masyarakat Karo rupanya bukanlah merupakan kebiasaan baru. Peringatan ulang tahun pernikahan yang di dalam bahasa Karo disebut dengan peringatan Erjabu atau wedding anniversary, ternyata sudah lama ada dan dirayakan. Lihatlah foto ini. Foto yang kutemukan di rumah bibiku, adik bungsu ibuku di Kaban Jahe, satu-satunya saudara ibuku yang masih hidup. Di foto ini terlihat bulangku atau kakekku tipi ginting munte, bersama niniku atau nenekku Mabai Beru Purba. Menurut cerita keluarga, bulang dan niniku berfoto untuk memperingati hari pernikahan mereka yang ke-15. Tertulis di papan itu tanggal 29 Juli tahun 20, dan tanggal 29 Juli tahun 36. Harusnya hari ulang tahun pernikahan yang ke-16. Tapi, mungkin itu salah tulis, atau mereka berfoto setahun kemudian untuk memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-15. Entahlah, tidak ada lagi yang bisa ditanya. Bayangkan, pada masa itu, 86 tahun yang lalu, bulang dan niniku sudah memperingati hari pernikahannya dengan membuat foto keluarga. Romantis sekali ya. Pada saat berfoto itu, bulang dan niniku sudah punya anak 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu ibuku. Nantinya bulang dan niniku mempunyai anak, lebih dari 10 orang. Tapi yang sempat aku kenal sampai aku dewasa ada 9 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Bulangku terlihat parlente, pakai jas, dasi, dan rambutnya sisiran belah tengah. Niniku cantik manis, berkebaya dan bersarung batik, menggendong ibuku. Wajah ibuku mirip benar dengan niniku ini. Di masa itu, ibuku sudah memakai kalung dan gelang. Pastilah ia jadi anak perempuan kesayangan. Ketiga omku memakai baju seragam, kemeja bergaris lengan panjang. Celananya juga sama, dan memakai sepatu dan kaos kaki. Dari foto ini kelihatan bahwa pada masa itu, bulang dan niniku ini, orang yang cukup terpelajar dan berkecukupan. Tidak jelas di mana mereka berfoto. Apakah di depan rumah? Rumah yang mana? Sepupuku bilang di kuta jurung. Hanya ada kalender tergantung di dinding bertulis mergasi 5. Nomor rumah tertutup kepala omku yang sulung. Rumah juga sudah memakai gorden. Jadinya rumah terlihat rapi. Pastilah niniku yang menatanya menjadi rapi. Senang menemukan foto ini. Bisa mengintip masa lalu bulang dan niniku. Aku bangga sekali jadi cucu bulang ginting ini. Oh ya, bulangku ini adalah seorang guru agama. Bulangku dulu ikut pendeta J.H.Neman mengabarkan berita si meriah di Tanah Karo. Puji syukur. Kami ermegah ate karena ada cucu bulang yang ikut beritakan berita si meriah jadi pendeta GBKP. Pendeta Ita Natalia Kacaribu. Dan satu cucu lagi yang calon pendeta. Sadrah Tuah Tabarus. Keduanya, cucu bulang dari anak perempuannya, BBKU. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.